Intro Sudarlun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memponis terdakwa Ridwan alias Iwan dengan hukuman mati dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di PN Banda Aceh Perdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Jisun alias Asun bersama istri dan putranya Minati dan putra mereka Kaliaitos Eng secara sadis di dalam rukum milik korban di Gampung Mulia Kecamatan Kota Alam Banda Aceh daripada Jumat 5 Januari 2018 lalu Berusia 40 tahun tinggi badan 165 cm Merawakan sedang Duit peningan sap pada penelitian fisik di Jumai Sebuah ruka terbuka pada daya badan depan dan belakang serta dua ruka kusuk di bawah ini Yang ini menyatakan pikir-pikir dalam waktu tujuh hari Atau menyatakan badan apabila tidak Tidak menerima putusan tersebut Dan selesai dibacakan putusan ini Maka sidang perkara Nomor 248 MP 2018 MP Dinyatakan selesai dan dihukur Putusan tersebut sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Banda Aceh yang disampaikan pada sidang sebelumnya Ridwan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepaya hukum terlakukan anak Pendik Pak Dalam waktu seminggu nih ya Pendik kan? Pendik kan? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Siapa Pak? Sementara itu pengecara terdakwa Kadri Sufi akan melakukan upaya banding terhadap putusan majelis hakim tersebut Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV